Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 6, dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono Kali ini saya akan memberikan rangkuman tematik kelas 6 pada tema 9 subtema 2 Kalian bisa buka buku paketnya pada halaman 74 sampai dengan 139 Ada 5 muatan yang akan kita belajari Yang pertama adalah PPKN tentang persatuan dan kesatuan Yang kedua materi IPA tentang tata surya Yang ketiga materi IPS tentang pengaruh modernisasi Yang keempat materi SPDP tentang tarik kreasi Dan yang kelima adalah bahasa Indonesia tentang unsur teks fiksi Sebelum dimulai jangan lupa berdoa dulu ya Oke yang pertama ini adalah materi IPA tentang bintang Bintang merupakan benda langit yang mempacarkan cahayanya sendiri Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain adalah gas hidrogen dan gas helium Bintang memiliki warna yang bermacam-macam Ada yang berwarna merah, jingga, kuning-putih hingga berwarna biru Nah perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut Oke selanjutnya kita ke matahari Matahari adalah salah satu contoh bintang Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang Matahari memiliki volume yang sangat besar Yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi Dengan ukurannya sangat besar itu Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula Gaya gravitasi matahari ini kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi Nah hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet Oke selanjutnya kita mengenal meteorit Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa Ukuran meteorit ini mulai dari seputir basir hingga berdiameter 10 meter Kemudian meteorit ini disebut sebagai bintang berekor Ketika meteorit ini memasuki atmosfer bumi Ia akan membentuk ekor terang yang di belakangnya Nah ekor atau garis terang ini disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi Kemudian gesekan dengan atmosfer ini ditambah dengan kecepatan yang tinggi Sehingga meteorit ini memasuki bumi Menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berbicara Bisa dilihat pada gambar ya Meteorit ini kalau sudah masuk atmosfer bumi Disebut juga dengan bintang jatuh Oke apa sih perbedaan meteorit, meteor dan meteorit? Kita simak ya Nah kalau meteorit ini adalah benda kecil yang masih berada di luar angkasa Kemudian kalau meteorit ini adalah meteorit yang sudah memasuki atmosfer bumi Kemudian kalau meteorit itu adalah meteorit yang sudah sampai jatuh ke bumi Bisa dilihat pada gambar ya Kalau meteorit ini pada gambar satu Kalau meteorit ini pada gambar yang di tengah Dan kalau meteorit ini gambar yang ketiga ini Yang sudah sampai ke bumi Oke selanjutnya kita mengenal asteroid Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid Yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surga kita Asteroid ini jumlahnya sangat besar dan banyak loh Kemudian asteroid tersebut tertahan di jalurnya Di antara orbit planet Mars dan Jupiter Bisa dilihat pada gambar di samping ya Oke untuk ukuran diameternya ini bervariasi Antara 10 meter hingga 30 kilometer Nah asteroid ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet Tetapi ukurannya itu lebih besar dibanding dengan meteorit Oke berikutnya kita mengenal bulan Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi bumi Nah waktu rotasi dan revolusi bulan itu sama ya Dan hal ini yang menyebabkan Hanya satu sisi permukaan bulan yang menghadap bumi Atau yang terlihat dari bumi Nah bulan ini tidak memiliki air ataupun atmosfer loh Sehingga disana itu merupakan hampa udara Nah bulan ini jaraknya dari bumi sekitar 384.000 kilometer Kemudian untuk suhu di permukaan bulan Pada siang hari suhunya mencapai 100 derajat Celcius Sedangkan pada malam hari suhunya negatif atau minus 170 derajat Celcius Kemudian untuk permukaan bulan ini dipenuhi dengan kawa-kawa hasil tabrakan bulan dengan meteor Bisa dilihat pada gambar ini ya Oke selanjutnya adalah fase bulan dan pengaruhnya Pengaruh fase bulan Salah satu hal yang akan dipengaruh oleh fase bulan adalah pasang surut air laut Pada saat bulan purnama air laut mengalami pasang atau naik Sedangkan pada bulan baru air laut mengalami surut Oke kita masuk pada materi bahasa Indonesia tentang unsur cerita fiksi Nah yang akan kita bahas adalah jalan cerita atau isi cerita ya Atau biasa disebut dengan plot Plot atau alur cerita ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya Alur cerita dalam cerita fiksi ini dibagi menjadi tiga bagian Yaitu bagian awal, tengah, dan akhir Bagian awal ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah Untuk bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita Untuk bagian akhir ini biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dalam cerita tersebut Oke kita masuk pada materi SBDB tentang tari modern Tari kreasi disebut juga sebagai tari modern Tari kreasi ini tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti Tapi tari kreasi ini lebih bebas Oke akan tetapi tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional Nah tujuan dari tari kreasi daerah adalah Agar gerakan tetap melestarikan seni budaya daerahnya Kemudian tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah Upaya ini dilakukan agar generasi muda ini dapat meneruskan dan melestarikannya Berikutnya adalah contoh tari kreasi daerah Yang pertama adalah tari jajer kembang menur Ini pada gambar Tar ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung Nah tari gandrung ini adalah salah satu tari khas yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur Oke yang kedua pada gambar ini ya adalah tari merak Tari merak merupakan ciptaan seniman Sunda yaitu CC Sumatri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19 Tari merak ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak Selanjutnya yang ketiga adalah tari kupu-kupu Tari kupu-kupu ini berasal dari Bali yang mengekspresikan keindahan kupu-kupu biru tua Nah tari kupu-kupu ini biasanya ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita Nah ini ya tarinya pada gambar Tari Manipuren Tari ini merupakan salah satu tari kreasi dari Jawa Tengah Nah tari Manipuren ini dikembangkan dari gerakan tari Manipur yang asalnya dari India Oke yang kelima adalah tari yapong Tari yapong ini dikembangkan oleh seniman dari Yogyakarta Tari yapong ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta Selanjutnya adalah tari Banjar Kemuning Tari ini disitakan oleh seniman yang bernama Agustinus Yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa yang bernama Banjar Kemuning Yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Oke selanjutnya kita masuk ke materi BS tentang modernisasi Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah Sikap rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan Melalui inovasi ini, budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi Misalnya melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Karnaval atau JFC Yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional Kemudian kita masuk dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Dampak negatifnya adalah munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada Kemudian terjadinya kesenjangan budaya Selanjutnya masuk pada materi PPKN tentang pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu Nah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan bersama adalah Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama itu harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil Kemudian yang kedua adalah Semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan Oke demikian video pembelajaran kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa dukung Pak Mono dengan like video Share ke teman kalian Berikan komentar positif dan aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi atau update seputar video pembelajaran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye